Intro Pemirsa Ketua Umum DPP Partai Perindo Hari Tanu Sudibyo resmi melantik Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang menjadi Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo TGB menyatakan akan sungguh-sungguh menjalankan amanah ini Tuan Guru Bajang dilantik siang tadi sebagai Ketua Harian Nasional Partai Perindo Secara simbolis dalam pelantikan, Hari Tanu Sudibyo memakaikan jaket kebesaran Partai Perindo kepada mantan Gubernur NTB Setelah pelantikan, TGB mengucapkan terima kasih atas amanah yang diberikan kepada dirinya Ia pun secara tegas mulai saat ini sebagai salah satu kader Perindo TGB menjelaskan alasan bergabung dengan Partai Perindo karena memiliki kesamaan visi dan misi dengan Ketua Umum DPP Partai Perindo salah satunya terkait nilai kemajemukan yang merekatkan anak bangsa Orang bisa dikatakan tokoh ulama nasionalis juga sangat mumpuni di birokrat 10 tahun menjadi gubernur dan juga sangat mumpuni sebagai anggota Dewan pernah di DPR RI jadi mungkin tadi tidak disampaikan latar belakang beliau bahwa umur 32 tahun sudah menjadi anggota DPR RI dan untuk menjadi anggota DPR RI itu melalui satu perjuangan tidak serta-merta jadi anggota DPR RI kalau tidak salah tahun 2004 pada saat Indonesia sudah mulai terbuka di Pilpres yang dipilih langsung oleh rakyat kemudian setelah itu mengikuti Pilgub dan menjadi gubernur 2008 sampai dengan 2018 pada kesempatan ini pula saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh komponen masyarakat yang perwakilannya hadir pada kesempatan ini dari kelompok agama kelompok pemuda kelompok perempuan kelompok profesi kelompok pekerja dan seluruh kelompok masyarakat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu semuanya saya hormati dan saya muliakan selamat menikmati selamat menikmati